Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejarah, ya kita bertemu dalam rangka perkuliahan perdana dari mata kuliah studi naskah, ya sebelum saya memulai penjelasan saya lebih lanjut perkenankanlah saya memperkenalkan diri selaku dosen yang mengampu mata kuliah dinaskah ini jadi nama saya Johan Wahyudi, pendidikan terakhir saya, sekarang saya sedang menekuni program doktoral Islam Nusantara di jurusan sejarah Islam Nusantara, Fakultas Islam Nusantara di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia meskipun kajian saya Islam Nusantara, tapi area studi saya adalah sejarah kebudayaan Islam atau sejarah peradaban Islam, yang di dalamnya tentu saja kajian naskah atau manuskrip itu penting nah selanjutnya karya ilmiah terakhir saya adalah sekarang saya sedang tergabung dalam tim penelitian yang melakukan riset tentang sejarah praksultanan di Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau nah sekarang ini saya sedang ada di Jambi, setelah sebelumnya 4 hari saya ada di Sumatera Selatan ya untuk meneliti tentang bagaimana sebenarnya masyarakat muslim ketika Kesultanan Palembang itu belum terbentuk dan di Jambi ini saya juga melakukan riset yang sama bagaimana kondisi masyarakat muslim sebelum Kesultanan Jambi ada baru nanti dilanjutkan di Pekan Baru untuk meneliti tentang bagaimana kondisi masyarakat muslim sebelum Kesultanan Riau atau Kesultanan Siak, Kesultanan Indragiri, atau Kesultanan Riau Lingga itu ada kami sedang melacak tentang basis pengetahuan bahwa ketika Sriwijaya itu runtuh pada sekitar abad ke-14 ya itu bagaimana sih Sumatera ini keadaannya apakah terjadi perpindahan agama secara masif artinya semua penduduk Sumatera ini menyatakan diri sebagai muslim atau ada semacam konfresi agama yang sifatnya bertahap nah itu kita sedang melacak basis internet kondisi dan kami mempunyai proyek ataupun harapan yang sangat ambisius bahwa penelitian ini bisa menyumbang nilai penting bagi kajian sejarah terutama ketika episode praksultanan nah itu sekelumit tentang profil saya jika Anda ingin tahu tentang saya silahkan komentar ya di bawah dan tentu saja jangan lupa untuk subscribe nah untuk agar Anda mendapatkan pengajaran sejarah lebih cepat dari saya dan tentu saja dapat memberikan perspektif baru bagi kehidupan kita tentang bagaimana sejarah itu menuntut kita nah kaitannya dengan naskah naskah ini sebenarnya adalah salah satu ekspertisi yang saya miliki hanya memang naskah yang biasa saya takutnya itu adalah naskah berbahasa Belanda jadi terkait dengan bahasa Belanda ini kebetulan saya pernah mengampung mata kuliah bahasa Belanda ya dan beberapa riset terakhir saya seperti yang saya lakukan di Siak ya di Riau itu mengkaji seorang tokoh yang bernama Tengku Buang Asmara jadi Tengku Buang Asmara ini sedang diusulkan oleh Kabupaten Siak sebagai pahlawan nasional saya tergabung dalam tim penulisan buku terutama ahli dalam konfirmasi sumber-sumber kolonial artinya naskah-naskah peninggalan bahasa pemerintahan India Belanda nah namun dalam satu semester ke depan saya tidak memperkenalkan itu karena studi naskah kita ini lebih mengarah pada naskah Arab Melayu sebelum Anda memasuki apa itu studi naskah Melayu misalnya kita perlu mengenal secara umum studi naskah itu seperti apa jadi apa namanya ada istilah itu kan tak kenal maka tak sayang jadi bagaimana mungkin Anda apa namanya berbicara dengan akrab dengan orang yang tidak Anda kenal itu kan saya kira tidak mungkin hanya aspek pertama yang saya kira perlu kita ketahui adalah menal terlebih dahulu sebenarnya apa sih studi naskah dan kepentingannya apa ini kan sekarang kadang-kadang kita selalu dibenturkan oleh kepentingan jadi untuk apa sih kita mengkaji kenapa kita mengenal naskah padahal sekarang kita sudah ada di zaman apa namanya serupa digital bahwa semua itu bisa dijawab dengan hanya memberikan pijatan-pijatan halus pada handphone kita atau gadget kita maka semua itu bisa terlaksana itu kalau manusia berpikir secara umum tapi kalau kita berpikir secara khusus kan tidak mungkin ada gadget seperti ini ya tentu Anda punya satu-satu tanpa didahului dengan naskah jadi saya kira manuskrip itu adalah nenek moyang dari gadget karena gadget ini kan sebenarnya isinya kan tulisan-tulisan kode-kode WA itu kan tulisan postingan Facebook itu tulisan postingan Instagram itu juga tulisan meskipun ada gambar tapi saya kira semua berangkat dari deret kata dan deret angka deret kalimat itu semua kan tentu ada mulanya dan mulanya ada pada naskah ke manuskrip kuno baik ya sebagaimana yang sudah bisa kita lihat bersama jadi studi naskah itu adalah mata kuliah yang memperkenalkan materi-materi kajian manuskrip kuno dan menyangkut beberapa pembahasan dasar misalnya tentang apa itu penaskahan struktur penyajiannya edisinya dan bagaimana metode untuk mengkajinya nah yang saya maksud edisi disini adalah bahwa kalau kita mendalami studi naskah maka kita akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa naskah itu sangat kaya sekarang jadi manuskrip itu di masa silam sebelum ditemukan mesin cetak atau mesin litograf ya itu disalin dan biasanya para penyalinnya adalah santri atau kelompok komunitas agama jadi di surau-surau di Sumatera mulai dari Aceh sampai dengan Minangkabau bahkan sampai ke Sumatera Selatan itu surau-suraunya itu adalah tempat untuk menyalin naskah naskah itu kan belum ada mesin cetak maka dia menyalin makanya pengetahuan tentang khot ulama-ulama kita itu sangat bagus ya kalau Anda mungkin yang berkesempatan pernah lihat manuskrip kuno manuskrip Arab itu tentu sangat terpukau dengan gaya penulisannya yang sangat rapih bahkan ketika tidak ada kertas berbaris mereka itu bisa menulis dengan cukup rapih itu edisinya edisi itu maksudnya adalah naskah ini pernah ditulis berapa kali oleh berapa orang dan tentu saja antara satu orang dengan orang lain itu mempunyai style mempunyai gaya menulis sendiri yang kadang-kadang itu apa namanya berbeda meskipun manuskripnya sama nah selanjutnya kita juga nanti akan berbicara tentang metode pengkajian naskah jadi Anda perlu tahu ya bahwa kampus kita ini mempunyai keunggulan atau kekhasan di bidang studi manuskrip kuno khususnya Arab Melayu itu kekhasan juga dan ini saya kira tidak dimiliki oleh kampus-kampus lain di Jakarta kampus-kampus lain yang saya lihat kampus-kampus Islam maksudnya yang kira-kira setara dengan kampus kita itu biasanya lebih mendorong pendidikan di bidang apa namanya pencetakan guru-guru agama ya entah itu guru PHI guru FIKI dan lain-lain nah sedangkan kampus kita itu justru mempunyai lahan alternatif yang berdarap yakni bagaimana manuskrip itu bisa untuk dikaji dan dijadikan pemahaman alternatif pemahaman tambahan bagi para mahasiswa sehingga ketika mereka terjun ke masyarakat itu mempunyai apa namanya pandangan yang utuh tentang suatu teks nah itu kajian manuskrip akhirnya muncul dan dikembangkan di kampus kita dan Anda perlu tahu ya bahwa di serata akhir perkulian Anda ya ini ketika Anda menyusun TA atau tugas akhir itu diwajibkan untuk bisa menyalin draft skripsi Anda dalam tulisan Arab Melayu jadi nanti ada satu mata kuliah khusus yang Anda diajarkan tentang bagaimana mengenal membaca dan menulis Arab Melayu jadi saya hanya mengantarkan saja nanti ada dosen lain yang akan memberikan pengajaran tentang nah selanjutnya saya perlu menyampaikan tujuan dari kita mengkaji naskah pertama adalah mengenal aneka ragam manuskrip dan peningkalan nenek moyang jadi nenek moyang kita itu kan di masa silam itu ya orang-orang yang pintar dan mereka mengaplikasikan kecerdasan mereka itu dalam manuskrip di masa silam itu kertas itu kan menjadi barang yang mahal meskipun sejarah mencatat kertas pertama itu di Tiongkok tapi nyatanya di Nusantara sendiri kertas itu terutama pada periode periode 16-17 itu belum digunakan secara masif sebagai alat penulisan beberapa daerah seperti Makassar dan Bali itu menggunakan lontar lontar itu adalah tanaman sejenis pohon kelapa yang daunnya itu bisa digunakan sebagai alat untuk menulis pemahaman atau pengetahuan pengetahuan seputar hukum adat istiadat sejarah agama dan lain sebagainya nah lontar ini juga ditemukan dalam tradisi masyarakat Sunda itu ditulis juga lontar nah selain daun lontar biasanya alat naskah itu juga berupa apa namanya itu deluang jadi deluang itu kulit kayu jadi kayu itu diperat itu di kulitnya itu kemudian dikeringkan kalau sudah kering itu bisa untuk alat menulis nah nanti kita ada bagian tersendiri berbagai jenis alat atau alas penulisan tapi saya hanya mengungkap sedikit ya tentu saja nenek moyang kita meskipun mereka hidup di tengah tradisi yang serba terbatas itu merupakan apa yang mereka lakukan itu adalah pintu gerbang bagi munculnya aneka ragam pembaharuan kehidupan seperti ya sekarang ini saya berbicara anda bertemu melalui media zoom itu tentu diinisiasi oleh para nenek moyang jadi pengajaran kan biasanya digunakan atau dilakukan dengan tatap muka tapi sekarang itu menggunakan zoom jarak jauh karena kita belum diperkenankan untuk berkumpul karena ada istilahnya prokes nah itu kan baru bisa terlaksana setelah adanya pembaruan apa yang dibaharukan itu kan menjadi sesuatu yang sebelumnya sudah aja sesuatu yang pernah mentradisi dan dilakukan oleh orang-orang kita makanya peran dari nenek moyang pendahulu para kiai para santri sebelumnya itu saya kira sangat besar dalam dunia pendidikan kita karena tidak mungkin kita bisa mencapai tahap ini tanpa sebelumnya mengkaji huruf hijaiyah baca ikro dan lain sebagainya makanya tujuan dari mata kuliah ini adalah diantaranya itu mempunyai ingatan atau mempunyai semacam pandangan hidup bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu tidak lebih dari apa yang sudah dimulai oleh para lelukur kita dalam hal ini adalah kita mengkaji manuskrip yang menjadi kendalaan mereka kemudian selanjutnya adalah mengenal anggap tulisan Arab Melayu sebagai media transkologi nah perlu saya katakan ya bahwa bahasa intelektual di Nusantara terutama pada abad ke-19 itu Arab Melayu jadi mulai dari Sumatera Jawa kemudian Makassar Sulawesi Borneo dan daerah-daerah lain bahkan mungkin sampai ke pulau Timur Papua itu bahasanya adalah Arab Melayu jadi seseorang yang ingin mengkaji Islam pada abad ke-19 tentu mereka harus bisa membaca Arab Melayu bahkan saya ingat beberapa cerita dari para orang tua itu leluhur mereka itu masih bersulat-murat menggunakan Arab Melayu ini mengindikasikan bahwa tulisan Arab Melayu itu pernah hidup dan pernah berjaya di masanya dan kakek nenek kita mungkin melakukan itu karena ya kita perlu lihat juga ya sejarah pendidikan Indonesia yang sebelumnya itu dikooptasi atau dibuat eksklusif oleh pemerintah India Belanda jadi orang yang hanya boleh sekolah di sekolah Belanda itu kan hanya keturunan bangsawan karena ada pembatasan itulah maka kaum masyarakat biasa yang mempunyai keinginan untuk menempuh pendidikan tinggi pilihannya hanya di santren atau di dayah atau di langgar nah disitulah mereka menempat diri untuk bisa menulis dan membaca bahasa Melayu atau Arab Melayu nah kemudian tujuan keempat adalah manuskrip sebagai studi alternatif mengenal pemahaman Islam di masa silam jadi cara kita berkenalan dengan bagaimana pengajaran Islam di masa silam itu ya dengan mengkaji karya-karya ulama yang masih berbahasa Arab Melayu diantaranya dan yang terakhir saya kira ini tujuan yang sangat metodologis ini Anda di apa namanya diharuskan bisa untuk melakukan studi penelitian manuskrip nanti kita ada satu sesi khusus mengkaji tentang bagaimana cara meneliti manuskrip nah kemudian saya ingin menjelaskan pada Anda tentang sebenarnya apa sih yang kita kaji tadi sudah saya singgung bahwa yang kita kaji adalah manuskrip Arab Melayu jadi sebenarnya manuskrip ini banyak sekali ada manuskrip lontar yang ada di buddhist misalnya ada daluang kulit-kulit kayu yang dikerat sedemikian lupa sehingga memetuk bentangan panjang seperti saya menemukan di Sumatera Selatan misalnya atau di Tanah Batak ada kulit kayu yang dijadikan alas tapi kita spesifik hanya mengkaji Arab Melayu karena saya kira disinilah kita bersinggungan dengan nilai-nilai keislaman pedoman-pedoman ajaran hidup islam yang sudah eksis di abad sebelum masa kita ini nah kemudian manuskrip-manuskrip Melayu ini bisa kita lihat secara digital di situs Hastara namanya Anda tolong catat itu namanya Hastara jadi Hastara ini merupakan situs yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau PNRI yang di dalamnya itu ada beberapa koleksi digital tentang manuskrip Nusantara saya kira nanti ada satu apa namanya tutorial khusus yang bisa saya berikan agar Anda bisa mengakses situs Hastara ya saya perlu mendorong pengajaran kita di dunia digital karena beberapa arsip atau beberapa manuskrip itu sudah didigitalisasi sehingga kita tidak perlu ataupun perlu sih perlu tetap mengunjungi perpustakaan tapi karena sekarang masanya-masanya normal dan kita juga perlu mengukur kepentingan kita ke perpustakaan nasional maka dengan adanya link apa namanya link ataupun berbagai penyedia naskah online secara gratis itu bisa kita manfaatkan ada banyak sekali situs-situs penyedia naskah dan itu saya kira bisa kita gunakan sebagai media kita belajar nah ini adalah penampakan dari situs Hastara Anda bisa lihat alamat di atas alamat surelnya hastara.perpusnas.go.id dan ini saya mengklik satu manuskrip berbahasa Arab yang namanya yang berjudul Samshul Ma'arif Walla To'if Walla To'if Walla To'if Al-Awarif jadi naskah ini berisi tentang zikir dan doa ada beberapa naskah lain yang bisa kita lihat Anda silahkan buka halamannya kemudian lihat koleksinya ada naskah tentang sejarah obat-obatan peratauan islam dan lain sebagainya nah selanjutnya ini yang saya katakan bahwa ada penyedia arsip ataupun manuskrip digital di mancanegara salah satunya adalah Royal Asiatic Collection ini dari Inggris ya ini adalah apa namanya suatu arsip atau naskah yang ditulis dalam apa namanya bahasa Melayu menggunakan Arab Melayu ini judulnya ada di bawah yang A syair perang Inggris di Betawi jadi ini menceritakan tentang bagaimana Inggris datang ke Betawi pada sekitar tahun 1811 dan disana terjadi perang di daerah Cilincing Jakarta Utara yaitu seorang sastrawan Betawi itu merekam kejadian itu dan menuliskannya dalam syair bentuk seperti ini jadi kalau kita baca ini seperti pantun gitu ya nah nanti kita bisa mengenal lebih lanjut naskahnya oke untuk perkenalan kita tentang naskah saya kira sampai disini ya jadi saya sarankan Anda melihat video ini sampai habis agar Anda mendapatkan pemahaman tentang kepentingan kita melakukan studi naskah kemudian mungkin perkenalan kita tentang beberapa situs yang bisa Anda dalami sendiri dan itu saja saya berharap agar Anda bisa mengikuti perkuliahan kita ini sampai selesai dan tidak terputus karena biasanya materi-materi yang saya sajikan itu berkesin dan tentu saja saya berdoa pada Allah agar Anda senantiasa diberi kesehatan diberi perasaan riang untuk belajar dan tentu saja semangat untuk menempuh kehidupan di masa dunia akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejarah selamat menikmati